Pekal wawasan untuk menjadi pelaku usaha perlu ditanamkan kepada generasi muda khususnya di daerah. Mereka harus mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengubah nasib sekaligus ikut berperan menekan angka pengangguran. Kiat sukses menjadi pelaku usaha disampaikan Chairman and CEO MNC Group Hari Tanu Sudibyo kepada para mahasiswa sekolah tinggi agama Kristen Protestan di Kota Ambon, Maluku, Rabu Siang. HT menekankan modal uang bukanlah kunci satu-satunya untuk mulai membuka usaha. Yang paling penting yakni kreativitas, inovasi, dan kerja keras. Jadi modal itu dicari, ya jadi mindsetnya harus dirubah, ya bahwa sukses itu mudah tapi tidak gratis, tidak gratis itu bukan bicara uang, tapi kita harus berusaha, kita harus berjuang dan ingat modal itu harus dicari, bukan kemudian datang sendiri. Ya kalau semua harus mulai dengan modal, ya itu semua orang juga bisa. Kita kan ingin betul-betul menjadi entrepreneur yang berhasil dari bawah seperti yang saya lakukan. Beliau bisa memimpin perusahaan yang begitu besar, yang terkenal di Indonesia, saya sangat terimpinasi terhadap kerja keras yang saya ingin seperti beliau supaya saya bisa menjadi orang hebat juga. Di acara ini, HT juga memberikan dana pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi. Harapannya, mereka kian kiat belajar dan termotivasi menuntut ilmu demi masa depan. Membangun generasi muda agar punya potensi yang mumpuni menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak hanya mengandalkan kemampuan, mereka juga harus punya iman yang kuat. Hal ini yang dibahas HT di dalam dialog bersama pemuka agama di Kota Ambon Rabu Malam. Dengan porsi yang seimbang antara keduanya, generasi muda niscaya bisa membawa bangsa ini bangkit dan maju. Dari Kota Ambon, Maluku, Tim Liputan MNC Media melaporkan.